Hai makin hari ini event lords mobile makin keren-keren cuy ya jadi sogo mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah aman dan tidak percaya akan tempatnya di barongsai.id cuy ya di barongsai.id sendiri disini banyak harga-harga promo menarik cuy ya udah murah promo lagi ya kapan lagi gitu kan jadi so kalian bisa langsung aja ya kan kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy oke let's go barang saya sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan tapi kalau untuk game sekalian bisa langsung we aja cuy oke dan oke lu semuanya balik lagi sama aku Bayu di channel lords bantai ya Nah jadi video kali ini gue akan lanjutin part satu yang kemarin cuy ya Nah kemarin kan gue udah upload tuh video part satunya Nah sekarang lanjutannya nih geng waduh sorry banget cuy ya kemarin langsung gue putus segitu aja gitu kan mungkin kalian yang lagi asik nonton gitu langsung merengut gitu kan hahaha aduh aduh dan disini kita lanjutin untuk part satu yang kemarin ya Oke disini kita kena kejar ya sama IEH ini ya buset tadi gua kena serang guys ya kena serang T5 itu balik guys asem asem waduh kambret banget ya tapi disini enggak papa guys ya kan komposisi gue tuh gini guys komposisi gue kan udah ketahuan ya terus kenapa ini bocahnya nyamperin gua gitu kan Apakah deh nih agak-agak aneh gitu ya punya kelainan gitu orang mana orang-orang mana yang berani nge-solah kontrap lagi gitu padahal komposisi gue tuh udah ketahuan sama RL nya tadi ya yang nge-soloh gue tuh balik guys ini di nyamperin gua anjir bocahnya nih kocak banget ya oke disini kita pura-pura ini ya taruh di apa tuh tambang-tambang gitu kan siapa tahu mau di Solo gitu aduh kadang nih kadia buda tuh agak aneh-aneh gimana gitu guys ya cuma ya enggak papa guys kita maklumin aja gitu kan hahaha waduh aduh kacau guys Ayo Bang Ayo Bang Solo Bang ini posukan gua udah di luar semua ini gua menungguin Soloan anda ya Nah itu untuk serangan yang tadi ya itu waduh kacau banget ya gue disini Apakah gua bakal di Solo itu lagi sama itu RL nya ya lumayan kenceng ya Nah disini gua mau ngasih info ke kalian ya untuk nanti gua bakal dikejar gas sumpah sampai ujung dunia ya kan waduh jadi sebelum kita lanjut ke videonya gue mau ingetin kalian cuy ya jangan lupa di like dulu cuy waduh di subscribe ya kan karena nih gua ngeliat analitik nih kagak ada yang nge-like parah banget ya kalian ini ya nonton doang kagak like juga gitu kan subscribe aja nggak parah guys jahat ya waduh dan oke lanjut ya di sini kita akan narik pasukan dulu ya siapa tahu mereka ini kepancing ya Ayo dong AYH kamu ini gimana wet gue di Solo waduh pakai apa nih Rengkav waduh berani ya kita pakai ruas Reng aja di sini ya karena dia tuh nyerangnya pakai Reng sama kapleri ya waduh kita nggak usah ganti gear guys yang nyerang kita tuh kerocok ya nggak ada demeknya anjir hahaha Ayo dong serang lagi dong gila ini orang berani banget ya asal nge-solo gua aja udah tahu RL nya itu balik gitu kan di mentang-mentang balik gitu dia dia mikirnya oh ini pasukannya sedikit nih Apakah begitu anda mikirnya ya waduh emang RL anda tidak memberitahu Anda kalau terlalu saya ini 5M bro emang kacau itu RL ya jahat banget sih emang kalau dia kagak ngasih tahu ke anak buahnya ini ya kasihan dia guys udah nge-solo gua anjir nah ini untuk RL nya yang sedih apa tuh yang di video part 1 ya Nah di sini gue di Solo lagi ya betul orang ya masih penasaran gitu pakai Rengkav lagi Oke gue juga pakai ini ya ruas Reng lagi ya Nah sumpah guys ini RL nya kocak guys kagak ngasih tahu ke dia bagaimana ini ini bocahnya nyerangin gua mulu guys dikira pasukan gue sedikit gitu ya kan tadi si dia ini kan jadi saksi ya bahwa si RL nya itu nyerang gua balik gitu kemungkinan Waduh Denny nyerangnya pasukan gue sedikit kayak begitu paham kan maksud gua nah oke di sini kita tungguin aja ya Apakah Denny kapok nyerang gua Apakah gua akan di rally Ayo dong rally lah rally lah minimal gitu kan Bang emangnya lu semisal kalau di rally lu bakal nahan ya enggak juga sih ini kan bukan akun gua yang satunya guys kalau akun gua yang satunya mah bisa-bisa aja gitu kan kalau nggak full mah kita tahan tapi kalau full ya sama aja guys kita kabur gitu untuk akun ini sendiri kan ini kan akun beli ya gua ya dropnya juga cuma 6 M-an kalau nggak salah gitu lah guys ya Nah ini komposisinya ya jadi ya gua harus pintar-pintar lah ya maininnya gitu jangan sampai kalian ke orang bodoh gitu akun Solo trap nahan rally gitu cukup gua aja yang bodoh oke waduh kalian jangan ikut-ikutan gitu ya kalau Solo trip ya buatan Solo jangan dipaksa nahan rally nanti kayak gua ya bahaya banget ya cukup gua aja oke yang menahan rasa sakit ini gitu kan Waduh Ayo guys mana nih wah ini gua tungguin ayah mana lagi nih nggak ada yang dateng nih ya Apakah kalian kapok menyerang aku gitu kan Waduh ini nggak ada pergerakan sama sekali ya hahaha kacau banget ya sebentar guys kita akan ngasih lihat ke kalian dulu ya dia-dia ini udah ganti gear sih kita katain dulu aja kita katain guys biar nanti dia kesel guys ya nobs nobs attack gitu kan Fidi udah guys bikin panas aja guys kita makun trap bebas selalu benar bos kalau musuhnya nggak berani nyerang kita katain aja cupu gitu kan kalau musuhnya nyerang kita kita katain bodoh guys udah guys main trap itu tenang selalu benar kita mah hahaha hahaha kacau banget ya oke disini kita tungguin aja sampai dia ini nyerang lagi gitu kan nah bentar guys gua bakal ngasih lihat ke kalian ya nah ini gearnya masih hijau biru guys anjur disantet gua hahaha nggak mempan boy nah disini gua kasih lihat ya nah ini untuk laporan serangan yang kedua ya si dia tadi ya meninggal semua bos tuh T4 lu bayangkan itu ya 250 ribu T4 hilang begitu saja bagaimana perasaan antum hahahaha dan ya nggak lama kemudian setelah gua bilang noob attack gitu kan gua di rally ini boy dibayangkan Woi apa ini rally-rally ya nah ini untuk peringkat-peringkat klan di kingdom ini ya tuh lumayan rame cuy ya cuma ya mic-nya itu nggak terlalu besar-besar ya jadi kemungkinan kita masih bisa nahan serangan mereka kayak gitu cuy cuma kalau dibuat kade-kade yang tua gitu kan gimana champion-champion mending kita turun guys akun ini belum kuat nahan orang yang kayak begitu guys hahaha kacau-kacau oke di sini kita skip aja sampai bagian ada orang yang dateng di samping gua cuy ya sumpah guys dia tuh kayak gimana ya asli nanti kalian bisa lihat sendiri ya let's go dan ya nggak lama kemudian nih rally-nya udah mau jalan cuy ya Nah kita lihat nih guys isinya apa nih guys ini kalau semisalnya nggak full sih ini bisa-bisa aja gitu kan cuma ya agak bahaya sih guys 1,3 M what the hell T5 tapi ya Cuma ini banyak di kapler ya ini kalau gua pakai akun satunya guys bisa gua tahan ini guys cuma 1,3 doang waduh empuk ini asli daging lejat ini guys hahaha tapi buat di akun ini kayaknya masih belum bisa sih ya karena ya T2 nya tuh kurang banget guys masih 2M2M gitu namanya juga mini ya ini dari kingdom muda juga ini akun ya anjay wes ada ngilang wetet siapa nih waduh RL kedua kah waduh apakah kamu akan nge-solo aku tuh kalau mau nge-solo jangan pas rally-nya udah nyampe dong minimal kalau mau nge-solo mah sebelum rally nyampe gitu kan gua pengen tahun ya seberapa kuat akun ini disolo dengan para RL RL gitu kan waduh RL nya biasa aja sih Cuma ya kalau mau nyobain boleh gitu ya gua juga mau icip-icip daging-daging T5 yang ada di kingdom 10-52 ini ya waduh ini dia pakai ini ya masih pakai gear mix dia ya kita tungguin aja sampai dia ganti gear cuy ya ini agak bahaya nih guys kalau masih pakai gear mix ini ya karena gua nggak tahu guys dia bakal nyeram pakai apa ya pokoknya di sini kalian kalem aja gitu kan tenang kalem gitu tenang ya santai aja kalau rally nya masih 40 menitan mak kalem aja tapi kalau udah dikarpet sekitar satu menitan karena cepet-cepet ngesil gitu kalau enggak akan bakal bum gitu kan kebakar kayak gitu cuy oke di sini gua langsung cek-cek terus ya pokoknya yang ayih ini ayah the brave ini samping gua harus gua cek terus dirinya cuy ya siapa tahu kan dia ganti gear ke begitu kan itu sangat bahaya banget ganti langsung solo gua gua kena kontak tuh bisa langsung bubar guys ya karena ya tahu sendiri guys dia gini agak kenceng juga lumayan ya cuma ya kalau semisal dia nyerang gua pakai satu tipe guanya bisa ngontor dia itu bakal dia bisa nyangkut ke gua gitu kan jadi ya kalem aja guys enggak usah takut gitu ya mental kalian tuh harus diasah dulu guys pakai akun kecil-kecilan ya gue udah bilang di video kemarin pakai 2m trop aja dulu ya kan buat ngelatih mental apalagi kan kalian kena solo sana sini sana sini mainin ruas kayak begitu cuy ya pokoknya dilatih terus guys banyak yang komen Bang gimana caranya santai menghadapi GB santai saya menghadapi rally ya kalem aja gitu nggak usah dibawa serius gitu kan kadang tuh kadang tuh ya ini guys layar sama suara-suara ingin yang bikin panik ya cuma ya kalian harus terbiasa guys Oke makanya rajin-rajin nge-trap Oke kayak gitu hahaha Oke disini kita tungguin terus ya ini gue ngecek terus ngecek terus ya ini ganti gear nggak enggak ternyata ya masih pakai gear mix daya Ayo dong ganti gila minimal nge-solo gua cuy ya langsung aja gue skip ke bagian pas the brave ini nge-solo gua cuy ya let's go dan ya nggak lama kemudian ketika gua lagi nyantai-nyantai menikmati rally ada yang nge-solo gua nih langsung aja kita ganti gear ya dia pakai apa nih geng set pakai capillary ya jangan lupa guys ganti ruas cuy ya nah ini dia sumpah guys diorang nge-speednya lama-bet lama gitu kan weh gampang banget di counter hahaha kasihan Iya pasti kamu panas pasti kamu emosi nyangkut di aku iya debrep debrep hahaha not bad kita emoti dulu biar tambah kesel gitu kan waduh kok ini makin kenceng karpetnya debrep yang nge-carpet ini guys waduh hi hi kamur hahaha run guys run guys jangan-jangan maksa aja ya kalau kalian tahan rally bisa bubar itu guys waduh debrep ini gimana guys ya dia ini RL yang salah satu apa ya nge-speed jalannya tuh lama banget guys kalian bisa tahu sendiri tadi ya gua sampai bisa nyantai-senyantai itu guys ganti ruas ganti gear gitu bisa ikan gua satsut-satsut kadang juga nahan tanpa gear nahan tanpa ganti ruas gitu kan kalau ini gua bisa ngonter semuanya guys dari segi gear segi ruas itu bisa gua aktifin semua cuy waduh kacau banget lemot-lemot nih RL satu ini ya dan ya nggak lama kemudian setelah gua buka perisai lagi ya gua gua relokin di have-nya gitu kan hmm mereka ini sepertinya sudah kena mental cuy ya guenya udah nggak disolo lagi hahaha kasian banget sih debrep guys debrep debrep kamu bagaimana ya nanti sini kita pakai hero-hero jelek aja ya buat nyerang monster gitu kan karena ya kita nggak tahu ini orang bakal nge-solo gua apa enggak gitu ya dan tapi ternyata ternyata gua tungguin dan gua tunggu-tungguin gitu kan nggak ada di solo lagi guys terus si si RL yang nyerang gua tropnya balik itu dia nge-mail gua gitu kan siapa pemenangnya gitu terus gua bilang gua lah gitu terus dia jawab lagi eh kamu tidak pernah belajar gitu kan kalau seseorang menyerang trap kalau tropnya balik itu dia pemenangnya emang bener sih bener kata dia guys emang the best ya oke 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 dan ya kita langsung mudahin aja nih kontennya tapi tunggu dulu guys gua masih ada ini ya masih ada gimana ya nih bonus tambahan buat kalian ya gua ngetes akun yang gua boostrup tanpa modal tuh ya gua ngetes ke titan guys RL dari RL nya RL nah itu dia pokoknya guys ya langsung aja skip langsung aja ke videonya cuy let's go cuy dan oke sekarang kita udah ada di video bonusnya nih cuy ini buat kalian ya ini bonus 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 dan bonus oke nah disini gua lagi berada di ini ya akun yang pernah gua boostrup tanpa modal yang CT ungu guys ya itu nggak ada gear warnya gua ngerti sekali lagi nggak ada gear warnya terus levelnya juga masih di bawah level 55 gearnya itu nggak ada guys statnya itu masih seratusan persen aduh serius guys gua nggak bercanda ini ya gua langsung testing ke SL ya BTW SL ini salah satu klan besar di Kingdom 1051 ya kan tadi udah di 1052 sekarang kita ke 1051 yaitu di klan MPR cuy nah disini kita lagi nongkrong ya di have-nya SL gitu kan sembari kita menunggu soloan dari mereka cuy ya nah disini tuh target gua apa tuh target gua tuh si SLTHV ini ya karena yang mailan sama gua dari tadi tuh dia terus gitu kan gua ledekin gua ledekin gua ledekin dianya nyantai bet nyantai gitu kan ternyata ternyata gua kira tuh cowok guys ternyata dia cewek gitu pantesan aja kok gua bales gua ledekin kok dia senyum 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 ketawa ketawa doang mungkin kalau cowok udah ini guys ngeluarin peliharaan dari ini guys kebun binatang guys seriusan dah dia ini kayak kalembet-kalem gitu lemah-lembut aduh ternyata cewek pake-pake emangnya kenapa bang kalau cewek jadi gini cuy untuk player Lords Mobile sendiri kalau cewek tuh nggak terlalu brutal guys lebih brutal yang cowok gitu kan kalau yang cowok tuh langsung jedas-jedas-jedas gitu cuma ya enggak tahu ya gua yang tahu gua cewek tuh kalau di LM tuh ya paling males nyerang orang gitu paling jadi piler gitu kebanyakan ya tapi ada juga guys RL yang cewek guys youtuber luar tuh gua gua tahu orangnya siapa ada kayak gua nonton kontennya gue itu keren banget ya seorang wanita nge-rl gitu wah gg gg Oke disini kita langsung aja skip kebagian pas gue di solonya cuy ya gila ini malah gua dapet jackpot banget guys disolo sama apa tuh rally leadernya si SL ini gila banget dan ya nggak lama kemudian ketika gua lagi nanya kelamin gitu udah dijawab gua disolo sama RL nya nih bodoh gila nih pake Reng T5 tuh bayangkan kita langsung aja pake ATK pasukan tambahannya karena gua nggak bakal kuat dis kebakar yoi gila sakit banget guys itu RL dari klan SL ya dia familiarnya 5 slot dan gua ratenya tuh lihat guys 581 KG ya ini bagi kalian yang punya akun solo trap tab buff ATK nya masih kecil banget kalian jangan nyoba-nyoba guys asli guys bahaya banget ya mendingan kalian upgrade dulu ya kan start kalian sampai dua ratusan persen lebih ya kalau bisa 300 gitu ya minimal gitu oke nah disini gua udah ngerasakan sendiri ya Bagaimana rasanya nge-trap pake buff yang sangat amat kecil gitu kan ini buff gua udah 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 pake talent ya udah pake talent udah pake gear juga-gir juga seadanya gitu kan ya yang ada gua pakai gitu itu startnya sekitar 100% gimana ya 150 persenan lah sekitar segitu cuya dan gua di Solo sama RL apa tuh RL nya klan SL nah itu udah cuya gini itu full mistik familiarnya 5 slot dan itu yang terjadi gua kebakar red gue itu lumayan T3 itu lumayan oke dan ya mungkin sekarang dulu ya ini konten bonus buat kalian ya kalau gua bikin konten sendiri nanti takutnya kepanjangan gitu kan cuma suatu momen doang guys nanti kita bakal ngetes-ngetes lagi ya cuma akhirnya ini bakal gua upgrade dulu cuy ya tolong sabar gitu kan dan ya mungkin sekian dulu video dari gua hari ini see you next video gua bajen cabut dapat semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian bye-bye Sampai jumpa.